Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 rumah periasan istri yang PUPU butuh penggadaan rumahnya ada berh35 tahun jadi pemilik rentan mobil sim trans kemudian pelaku ini kita amankan ada empat satu sebagai pelaku yang tiga ini adalah sebagai perantara jadi dari pelaku saudara HP ini rental meminjam mobil kemudian rencananya dipinjam selama 10 hari tetapi baru sehari kemudian sudah digadikan melalui perantaranya saudara RTW saudara FA saudara S dan yang menerima terakhir saudara M ini masih DPO disitu digadikan bahwasannya mobil tersebut seharga 25 juta via transfer kemudian sudah di transfer kemudian saudara RTW ini yang perantara pertama ini memperoleh 125.000 eh ulangi 600.000 kemudian saudara FK saudara S ini dapat dari saudara M yang melarikan diri ini masing-masing 500.000 HP ini sudah empat kali menggadikan mobil-mobil tersebut pasal yang dipersanggakan yaitu pasal 378 KUHP penipuan dengan ancaman 4 tahun kemudian juga pasal 480 KUHP juga pertolongan jahat ataupun penandahan dengan ancaman pidana 4 tahun kemudian sementara kita sudah terbitkan DPO untuk saudara M yang sebagai penanda ini akan segera kita cari keberadaan ini ini sedikit atau bagaimana ya kalau pelaku ini sudah sudah melakukan yang ke-4 kalinya ya sudah 4 kalinya sementara untuk yang perantara-perantara lain ada yang baru sekali melakukan tapi juga ada perantara yang sudah tiga kali empat kali ada yang sudah menelantarkan untuk mobil satu kemudian juga ada juga untuk sepeda motor jadi disambilnya seperti ini barang bukti sudah diamankan itu ya barang bukti sudah diamankan itu ya barang bukti yang mobil yang kanan yang diamankan itu ya barang bukti yang mobil yang kanan yang diamankan ini ini luar kone jenengi HP ini gede itu mobil sekolah Mk selalu pengakuannya itu terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.